Halo sobat saya informasi pada video yang lalu kita sudah membahas ya tentang pencarian jurnal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia di Mandalay desktop disini oke dan untuk tutorial yang ketiga kita langsung aja gimana caranya untuk mencari jurnal berbahasa Indonesia kita langsung bisa ketik aja disini nama jurnal target kamu ya atau keyword daripada jurnal atau topik yang akan kamu cari misalnya disini saya mau cari yurid esik nah jadi karena samurat ya sobat ya di video yang sebelumnya kali ini saya akan coba dengan kata yurid esik nah disini keluar lagi informasi seperti video yang pertama tadi nah yurid esik ada tentang yurid esik ada tentang regulation of yurid esik metabolisme dan eskresinya terus lagi ada Gowood ada banyak di sini ada ada review artikel juga ada buku ada jurnal penelitian resimil disini atau originalis artikel banyak sekali sobat ya kalau kamu nggak puas disini kamu bisa klik di bawah lot more nah kamu bisa dapatkan jurnal-jurnal tadi misalnya kalau nggak dapat lagi udah klik aja lebih di bawah Oke mungkin caranya nggak jauh beda dengan yang tadi terus lagi kalau kamu mau disini sobat ya kamu bisa klik disini 3 folder disini sobat ya kamu bisa membuatkan nama folder yang kamu mau misalnya kalau saya sih saya untuk ini yang untuk percobaan saya klik satu 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 oke 15 kali ya tujuannya supaya bisa muncul paling atas ya sobat ya oke saya akan kembali ke sini lagi misalnya saya mau ambil yang ini saya tinggal drag and drop ke sini oke kita pastikan dulu yang ini kosong oke ini kosong ya sobat ya disitu saya klik lagi dan saya drag saya tahan dan saya pindahkan ke folder yang baru saya bikin tadi nah disini sudah muncul ya kamu bisa mengambil citasi daripada tulisan ini dan disini informasinya cukup lengkap nomor ISBN nya ada terus lagi abstrak nya ada yang penting ini buku ya sobat ya ternyata ini buku kamu bisa ketahui disini terus jenis buku dan ini nama judul bukunya dan ini tulisan terkait tentang Gouding oke sobat ya dan itu adalah cara mencari jurnal berbahasa Inggris nah oke sobat semua semoga video ini dapat membantu kamu semua dan jangan lupa subscribe channelnya like videonya share video ini kepada teman-teman yang lain dan sampai jumpa di next video salam selamat menikmati